Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Kembali lagi Admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar P3K ya Di sini baru saja ya Mas Nadiem ingin pengangkatan P3K tuntas pada 2023 Tapi di sini ada yang mengejutkan ya Ada reaksi guru lulus PG yang mengejutkan Pada saat Mas Nadiem membuat statement pengangkatan P3K Tuntas pada tahun 2023 Yang diposting di gpnn.com Jakarta Bapak Ibu ya Di sini judul artikelnya adalah Mas Nadiem ingin pengangkatan P3K tuntas pada 2023 Reaksi guru lulus PG mengejutkan Nah kita langsung bahas saja Bapak Ibu ya Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mas Nadiem Makarim menargetkan pengangkatan P3K dari honorer tuntas tahun ini Jadi Alhamdulillah ya mudah-mudahan saja Apa yang ada di artikel ini betul-betul direalisasikan pemerintah Yang mana sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa Mas Nadiem Makarim ya selaku Mendik Butristek Itu menargetkan pengangkatan P3K dari honorer tuntas tahun ini ya Mudah-mudahan saja Nah di sini dikatakan lagi setelah itu Kemendik Butristek akan menerapkan Perkrutan P3K secara profesional Ini tentunya menjadi kabar gembira ya Bagaimana upaya dari Mas Nadiem agar sisa guru honorer yang baru melulus P3K di tahun 2021-2022 Termasuk P1 tanpa formasi itu bisa tuntas di tahun 2023 Karena menurut informasi yang kami dapatkan Nanti perkerutan P3K di tahun 2024 Itu akan mengutamakan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG ya Jadi secara otomatis untuk P3K 2023 Akan coba difokuskan untuk sisa guru honorer yang belum diangkat Terutama P1, P2, P3 dan pelamar umum Nah ini yang kita tunggu geberkannya Karena otomatis nanti P3K 2024 akan lebih mengutamakan yang memiliki serdik ya Dalam hal ini mengutamakan lulusan pendidikan profesi guru Jadi secara otomatis Mas Nadiem ingin agar P1 tanpa formasi oke dan menjadi ISN tahun ini Amin ya mudah-mudahan saja Nah di sini dikatakan artinya kata Mas Nadiem Sapaan Mendik Butristek Rekrutmen P3K guru akan mengutamakan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG Hal tersebut juga disampaikan pelaksana tugas PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendik Butristek Prop Nunuk Suryani Nah di sini ya pernyataan Ibu Nunuk mengatakan Ketika pengadaan 1 juta P3K guru honorer selesai di 2023 Maka selanjutnya rekrutmen melalui jalur PPG Wow mantap ya Jadi nantinya di tahun 2024 bocorannya bahwasannya untuk perekrutan P3K guru berikutnya Akan mengutamakan yang memiliki serdik atau lulusan PPG Jadi secara otomatis di tahun 2023 ini Kemendik Butristek akan mengerahkan seluruh tenaganya Untuk menuntaskan 1 juta P3K guru honorer ya Khusus di tahun ini mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya Di sini dikatakan setiap pelamar P3K guru harus lulusan PPG Artinya PPG menjadi pintu masuk ya Untuk menjadi guru aparatur sipil negara Jadi Bapak Ibu perlu ketahui Nantinya di perkerutan berikutnya Yang akan menjadi penentu seorang guru menjadi ASN adalah PPG Jadi nantinya PPG itu akan menjadi pintu masuk ya Untuk menjadi ASN mulai tahun 2024 Nah di sini dikatakan merespon hal tersebut Ternyata di sini ada hal yang mengejutkan Di sini dikatakan oleh ketua forum guru lulus PG Kabupaten Kebumen Bapak Musbihin Malah pesimis Bapak Ibu ya Sebenarnya harusnya kita tidak usah pesimis ya Kita harus optimis Bapak Ibu ya Nah di sini beliau menilai harapan Mas Nadiem ya Terlalu muluk ya Sebab menyelesaikan 193.954 guru lulus PG Tidak tuntas tahun ini ya Belum tentu bisa jadi tuntas tahun ini Bapak Ibu ya Mudah-mudahan saja ya Apalagi nantinya di tahun 2024 Itu yang menjadi pintu masuk ASN adalah PPG Jadi sudah seharusnya Apa namanya Bapak Ibu ya Sudah seharusnya P1 tanpa formasi tuntas tahun ini Nah di sini katakan Masih tersisa sekitar berapa ya A65.000 guru lulus PG Tidak mendapatkan formasi P3K tahun 2022 Wow banget ya Kalau 1,2 juta P3K guru akan dituntaskan di 2023 Yang P1 saja belum beres kok Kata Musbihin kepada JPNN.com Tapi kita harus optimis ya Kita optimis akan selesai ini yang Rp65.000 Selain prioritas 1 Ada juga prioritas 2 Prioritas 3 yang harus dituntaskan Menurut Musbihin Jangan sampai janji Mas Nadiem Pada 3 Desember di depan Bapak Jokowi Dan seluruh guru honorer Hanya sebatas rencana Tetapi hasilnya Zong Dia mengaku tidak berharap banyak Karena sejak 2021 Rekrutmen guru penuh dengan masalah Mas Menteri kebanyakan rencana Tetapi hasilnya sudah diketahui semua orang Musbihin menyarankan Daripada terus menerus menebar janji Pemerintah sebaiknya menuntaskan ya Sebanyak 193.954 guru SPG Setelah itu baru beranjak ke honorer lainnya Ya betul juga Bapak Ibu ya Kasian jika P1 kesalip lagi Karena kami sudah lulus Dan terbukti kompetensinya Ya oke Nah disini sebelumnya Bapak Ibu ya Perlu Bapak Ibu ketahui Sebelumnya Mas Menteri Nadiem Itu mengungkapkan ada 3 kebijakan Yang sudah disiapkan pemerintah Bapak Ibu ya 3 kebijakan tersebut adalah Hasil kolaborasi Kemendik Butristek Kemudian bersama dengan Kemempan RB Dan Kemenkewi ya Kementerian Keuangan Disini secara umum Nadiem menyampaikan Rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi Karena komitmennya yang kuat Menuntaskan masalah honorer ya Jadi Bapak Presiden Jokowi itu Sebenarnya menyetujui 3 kebijakan ini ya Jadi kalau bisa diterapkan Saya yakin ya 65.000 P1 tanpa formasi Itu bisa tuntas Bapak Ibu ya Harusnya seperti itu ya Harusnya bisa tuntas Disini katakan Ada pun 3 kebijakan Yang akan ditempu Pada seleksi P3K 2023 Adalah Jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi Sesuai kebutuhan Maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut Kemudian yang kedua Kemendik Putri Stek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian Bahwa anggaran gaji dan tunjang guru SNP 3K Tidak digunakan untuk kebutuhan lain Bahkan tidak bisa digunakan Untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan Jadi sudah Untuk anggaran itu sudah terkunci untuk P3K Bapak Ibu ya Kemudian nanti Kalau misalnya ada Pemda yang tidak mau mengajukan formasi Sampai Maret Maka secara otomatis Pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut Kemudian ketiga Anggaran P3K akan ditransfer kepada Pemda Setelah guru honorernya diangkat Itulah kebijakan yang akan ditempu Dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan guru honorer Tegas Nadi Makarim Ini adalah tiga kebijakan Bapak Ibu Yang akan ditempu di seleksi P3K 2023 Dan dari ketiga kebijakan ini Itu sudah meng-cover Bapak Ibu ya Sudah meng-cover kelemahan-kelemahan yang ada di P3K 2021 dan 2022 Dan tiga kebijakan ini sudah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi Sehingga secara otomatis sisa dieksekusi oleh Kemendikbud Kalau misalkan ketiga kebijakan ini betul-betul direalisasikan Admin yakin dan percaya P1 tanpa formasi P2 P3 itu bisa tuntas Bapak Ibu ya Kita harus optimis Bapak Ibu ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas Bapak Ibu ya